Hai bongkar-bongkar setelah berlayar kurang lebih tiga jam ini saya sudah di Bakauni ya Bakauni itu sudah masuk Lampung kawan-kawan itu oke kita ke arah lintas timur kali anda kalau ke kiri ini ke tol sebelah kanan kita ini adalah menara singer ya untuk belasannya untuk menara singer yang mau masuk atau main ke benar singer itu sudah saya buatkan videonya atau kawan-kawan yang belum keras itu ingin mampir boleh ditonton dulu videonya ya Oke nanti ini saya akan lewat di tas timur oke kawan-kawan ini kurang lebih 300 meter saya akan belok kanan setelah kita dari jalan lintas Sumatera lalu belok kanan maka kita sudah berpindah ke jalan lintas timur ya jika kita melalui jalan lintas timur ini maka kita tidak singgah atau melewati Bandar Lampung atau Lampung Kota akan tetapi kita melalui Kabupaten Lampung Selatan sebagian dan Lampung Timur dimulai dari Lapuan Maringgai Pak Seribawono Jepara dan Sukadanan dan seterusnya sampai ke Manggala disini jalannya kita bisa melihat disuguhkan banyak sekali perbukitan dan suasana pedesaan yang cukup asri di sepanjang jalan lintas timur ini ini tanjakan guys motor berat naiknya ini tanjakan nya lumayan tinggi ya let's go ini perjalanan saya kurang lebih 20 menit ini saya sudah disimpang 5 ya simpang 5 mana namanya lupa saya arah ke inilah kalau kedepannya ketapang ya depannya ketapang ini daerah seragi daerah seragi ya simpang 5 seragi jalannya memang sepi ya halus dan sepi jadi saya harus ke gas karena saya ngejar waktu sekarang jam 4 lewat 10 saya harus sampai rumah ini perjalanan maksimal Insya Allah jam 7 malam sudah sampai karena kurang lebih perjalanan itu kan 3 jam setengah sampai dengan 4 jam ini kita sudah sampai di pematang pasir ya pematang pasir-pasir sakti ketapang ini kita di sidomukti kecamatan ketapang oh ya ini kawan-kawan ini jalan dari sini lurus terus itu kurang lebih ada 30 sampai 40 kilo ya walaupun ada belok-belok sedikit gitu tapi cenderungannya lurus ya lurus terus ya bisa dilihat ya lurus terus Oke sebentar lagi kita memasuki Lampung Timur ya karena sini maksudnya masih masih Lampung Selatan setelah jembatan ini maka masuknya Lampung Timur akhirnya saya sampai di ketapang nonton sama ngisi BBM dulu udah habis udah merah tadi saya ngisi di tanggrang ya 20.000 20.000 itu sanggup menempuh dari Jakarta sampai ke ketapang ya berarti saya untuk akrobondasi motor ini hanya butuh 20.000 itu sudah sampai di ketapang yuk kita ngisi bensin dulu setelah kita si BBM kita lanjutkan perjalanannya ini sudah masuk ke ketapang pasir sakti lah ya ini pokoknya dari sini jalannya udah lurus aja sampai dengan di di Labuan Maringi sana nanti ya ini sekarang jam setengah setengah lima saya harus ngebut ya kawan-kawan ya jadi nggak semuanya kerekam hanya tempat-tempat tertentu aja yang mungkin saya berhenti akan saya rekam gitu ya ya kurang lebih seperti ini kalau seandainya lintas timur keadaannya ya jadi jalannya lurus terus ya nggak banyak kendaraan besar lah jadi kita masih bisa ngebut ya oke saya lebih memilih jalan lintas timur ini ketika saya pulang dari Jakarta karena jalan lintas timur ini jalannya masih cukup dengang dan aksesnya cepat ketimbang saya harus memutar lewat Bandar Lampung dan Metro ya sebentar lagi kita melewati Labuan Maringgai habis itu kita masuk ke Simpang Seribawono ini banyak orang jalan-jalan pelang itu ya mungkin ada yang tahu ini daerah Labuan pasar Simpang Seribawono ya kita sudah sampai di Simpang Seribawono Setelah dari Labuan Maringgai maka kita sudah sampai di pasar Simpang Seribawono jadi kalau aksesnya dari lintas timur ke Bakauni itu dari Simpang Seribawono ini perjalanan kurang lebih ya satu jam ya dan disini suasananya memang cukup ramai kalau di pasar Simpang Seribawono ini ya saya sampai di Wai Curup ya beberapa waktu yang lalu saya juga sudah buat video ya di Wai Curup ini ya sebenarnya kalau dilihat secara langsung bagus loh ini ada air terjun ya tuh seperti itu banyak saya ngasuk sebentar istirahat dulu karena saya sudah satu jam perjalanan dari Bakauni tadi sekarang saya mau istirahat sebentar memulihkan tenaga pantat juga udah mulai panas ya ini Wai Curup Wai Curup ini berada di antara Simpang Seribawono dan Jepara ya kawan-kawan Oke saya mau istirahat sebentar ya Jepara setelah kita melanjutkan perjalanan kurang lebih 30 menit kita sudah sampai di daerah Jepara ya dan ini adalah alasan kenapa saya sering lewat jalan lintas timur bahasanya lintas timur itu tidak seseram yang banyak orang pikirkan bahasanya lintas timur rawan begal dan sepi ya bisa kalian saksikan sendiri bahwasanya kiri-kanan jalan kita ini ramai di sepanjang jalan pun ramai ya banyak pengendara motor Donomolio ini adalah salah satu pintu masuk kalau seandainya kita mau berwisata ke Wai Kambas penangkaran gajah ya yang ada di Lampung masuk ke dalam sana oke kita di Donomolio setelah Donomolio ini nanti kita dimasuk ke Sukadana ya mungkin saya sudahin dulu videonya sampai sini ya kawan-kawan untuk wilayah Sukadana dan sampai ke rumah saya itu sudah ada video sebelumnya ya jadi sudah saya buat jika yang ingin tahu arah masuk jalan ke tempat saya seperti apa jeleknya silahkan ditonton videonya ya kita sekarang sudah sampai di Sukadana ya ini di depan pas RSUD Sukadana ya sekarang pukul 6 jadi perjalanan kita dari Lampung sampai ke Sukadana ini adalah dua jam ya Nah untuk yang ke rumah saya dari sini tuh masih kurang lebih satu jam ya cuman saya tidak cukupkan videonya sampai disini karena video tentang vlog jalan dari rumah saya ke Sukadana itu sudah ada ya boleh kawan-kawan tonton kalau seandainya belum nonton ya oke kawan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa ya mohon dukungannya share, like, komentar, subscribe semoga kita semua dalam keadaan sehat sukses bersama-sama ya oke dadah